Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan baik selalu Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua di kolom komentar Pertanyaan yang pertama dikirimkan oleh akun Mas Tram Mas Tram Edy KX5WG Mas saya mau bikin kandang terus saya isi semampu saya Bisa beli satu indukan tak masukkan kandang Besoknya beli lagi indukan tak masukkan lagi dan seterusnya Cara semacam itu baik apa gimana tolong kasih solusinya Baik terima kasih Mas Tram Edy Ini saya mencoba akan menjawab pertanyaan dari penyendengan Nanti barangkali jawaban saya ada kekeliruan atau teman-teman ada solusi lain Silahkan tulis di kolom komentar Saya juga mohon maaf tidak semua atau belum semua komentar yang ada di Youtube saya itu saya jawab ya karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk Baik langsung saja pada pertanyaannya Mas Edy ini Saya akan memberikan gambaran seperti ini Jadi konsep dari terna entok ya terna entok itu memang harus memperhatikan penyebaran virus atau penyakit Nah salah satu virus yang bisa masuk ke kandang kita adalah adanya pendatang baru Jadi itu harus kita waspadai Jadi kalau misalkan seminggu sekali ada entok baru masuk ke kandang kita Itu rawan terjadi atau terjangkit virus atau penyakit Apalagi kalau Mas Edy ini belinya di pasar tradisional Jadi misalkan minggu ini memelihara satu indukan atau dua indukan Yuk besok minggu lagi mendatangkan entok dari pasar tradisional kemudian langsung dimasukkan ke kandang Itu rawan terjangkit penyakit atau virus karena hewan atau entok yang berasal dari pasar itu kan di pasar itu terjadi perkumpulan pertemuan antar hewan dari berbagai pelosok ya Mulai dari ayam, bebek, kemudian angsa, entok, dan lain-lain campur jadi satu Dan itu kalau ada entok yang sakit itu kemudian nyebar di pasar itu maka entok yang kita beli bisa juga terjangkit virus Dan ketika masuk ke kandang kita maka itu mengancam entok-entok yang sudah ada di kandang kita Karena itu kalau menurut saya misalkan Pak Jenengan itu memelihara satu pasang indukan di kandang Jenengan Yuk ketika minggu depan itu mau membeli entok lagi, indukan lagi maka harus di karantina terlebih dahulu Dan usahakan kalau mau dijadikan apa namanya Dijadikan pemibitan atau breeding itu Teman-teman itu belinya jangan di pasar tradisional tapi belinya langsung di peternak ya Peternak sehingga di peternak itu diteliti apakah di peternak itu ada virusnya atau tidak, sehat atau tidak Itu kita langsung bisa ngecek kondisinya Jadi Mas Edy kalau misalkan mau bertahap seperti itu tidak masalah Hanya saja memang harus memperhatikan dari mana entok itu berasal Kalau itu berasal dari pasar tradisional yang dibeli Mas Edy itu maka sebelum masuk ke kandang utama Itu harus di karantina di kandang terpisah selama paling tidak tiga hari Lakukan pengamatan Kemudian kalau perlu dimandikan dikasih obat Atau langsung divaksin begitu Dites apakah tiga hari itu kondisinya masih sehat atau tidak Karena banyak sekali peternak itu ketika entoknya sakit itu langsung ujung-ujungnya dijual Dan sama pedagang itu ya dijual tidak hanya untuk dipotong tapi juga ada yang kemudian dibeli masyarakat biasa Oleh masyarakat itu kemudian dibelihara dan kalau itu sakit maka tinggal menunggu hari saja itu nanti akan mati begitu Jadi menurut hemat saya pola peternakan bertahap itu tidak masalah dilakukan Hanya saja harus menyediakan kandang isolasi karantina Yang lokasinya terpisah dari kandang utama Dan kemudian saya berharap saat saya minta itu entoknya belinya jangan di pasar tradisional tapi langsung ke peternak Jadi itu sehingga itu kalau dari sistem itu dijalankan insya Allah Penyebaran penyakit itu akan lebih terkendali karena selama ini teman-teman peternak entok itu kan mengeluhkan Susah untuk mengendalikan penyakit entok Nah untuk mengendalikan penyakit entok teman-teman itu bisa melakukan pencegahan Salah satunya dengan membuat ramuan herbal berupa kunyit kemudian temulawak kemudian jahe Itu diolah atau di fermentasi begitu bisa dijadikan penguat ya Menguatkan daya tahan tubuh entok ya Sehingga entok tidak mudah kena penyakit tidak mudah kena virus begitu Kemarin saya sudah mengupload tata cara pembuatan jamu herbal untuk entok ya Terdiri dari kunyit kemudian temulawak dan jahe Itu diberikan seminggu dua kali Kalau misalkan entoknya pas sakit bisa sehari sekali tidak apa-apa Dosisnya kecil saja satu liter air minum itu diberikan satu tutup botol air mineral Atau aqua yang ukuran besar itu dikasihkan kemudian diberikan secara rutin Insyaallah kalau memang Tuhan menghendaki ya entoknya akan selamat Tapi kalau ternyata memang entoknya tidak terselamatkan ya itu memang belum rezeki kita Jadi untuk peternakan entok mengendalikan penyakit atau virus kita lebih baik melakukan pencegahan Pencegahannya bisa melakukan dengan meneliti asal mula entok itu dari mana Yang kedua itu kita melakukan pengobatan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh entok Nah setelah itu penyediaan pakan yang berkualitas ya tidak harus mahal Berkualitas itu tidak harus mahal tapi harus memenuhi unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh entok Nah untuk skala rumahan ya skala rumahan saya menganjurkan agar pakan-pakan entok itu diperoleh dari limbah dapur rumah tangga Limbah dapur rumah tangga itu ya ada sisa nasi, sisa sayuran, sisa macem-macem lah yang ada di apa namanya dapur kita Limbahnya apa cangkang telur itu tidak apa-apa diolah begitu bisa langsung diberikan hari itu juga Atau juga bisa dilakukan fermentasi juga bisa Nah kenapa limbah dapur itu bagus karena nutrisinya macem-macem karena ada sayuran ada kuah Soto misalkan atau kuah bakso atau ada sisa mie kemudian ada sisa roti itu kan campur-campur Banyak sekali kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sehingga kita jangan pernah menyepelekan limbah dapur rumah tangga Limbah dapur rumah tangga itu memang bentuknya sampah tapi kalau kemudian kita bisa mengolah Bisa memanfaatkan maka kedepannya itu akan memberikan dampak positif bagi ternak-ternak kita Saya mengidealkan ternak itu dalam skala kecil dulu teman-teman bisa dimulai dari satu paket dulu Lima indukan, lima betina, satu pecantan Itu aja dulu dikembangkan jangan terburu-buru memiliki entok dalam jumlah yang besar yang banyak Nanti ujung-ujungnya itu nanti akan kebingungan pasokan pakannya kemudian kebingungan cara menjual anakannya Atau pedaging, entok pedagingnya Nah itu teman-teman Jadi untuk peternakan selah rumahan Manfaatkanlah limbah dapur Cucian beras itu juga sangat bagus untuk hewan ternak kita Tiap hari kan teman-teman pasti melakukan pencucian beras Air cucian beras itu yang satu kali dua kali itu bisa ditampung Kemudian bisa dicampur dengan limbah dapur, dicampur dengan pekatul, itu diolah Hari itu langsung bisa diberikan habis untuk entok atau bisa ditampung untuk difermentasi Sehingga bisa bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan Nah itu ya pertanyaan dari Mas Edy Kemudian ada juga pertanyaan dari Mas Kujang 626 Saya ternak pusing kasih makannya soalnya susah dedak pur mahal Susah dedak purnya juga mahal Jadi modal terus habis dipakan Sementara penjualannya itu susah Info cara atau yang siap menambung daging entok Jadi begitu teman-teman ketika kita akan melakukan ternak entok Yang kita lakukan pertama kali adalah Kita harus survei pasar Survei sebetulnya banyak enggak sih yang membutuhkan daging entok Di pasar itu, di pasar teman-teman itu kan Silahkan ngecek di pasar tradisionalnya di daerahnya masing-masing Tanya ke pedagang apakah entok di daerah teman-teman itu laku atau enggak Kalau teman-teman tidak melakukan cek pasar langsung memelihara Itu maka teman-teman tidak punya bayangan sebetulnya itu Berapa sih harga jual entok di pasaran Daya serapnya itu berapa Per minggu itu kira-kira pasar tradisional itu menyerap Berapa puluh ekor entok gitu loh Nah karena itu sebelum memelihara entok Pastikan teman-teman melakukan survei dulu Survei pasar Nah seminggu itu berapa Puluh ekor entok yang diserap oleh pasar Terus kemudian harganya berapa per ekornya Kemudian harga basornya yang entok jantan dewasa itu berapa Apakah 150 ribu per ekor atau 200 ribu per ekor atau hanya melah 100 ribu per ekor untuk entok basor yang dewasa Kemudian berapa harga entok betina yang untuk konsumsi kan ada itu yang memang warung makan yang khusus menyediakan daging entok betina karena ini lebih empuk ya lebih empuk lebih kuri Nah itu berapa harganya apakah 50 ribu per ekor untuk betina dewasa atau sampai 80 ribu per ekor masing-masing daerah berbeda sehingga teman-teman itu punya bayangan Oh daya serap pasarnya segini harga jualnya segini maka saya idealnya memelihara itu segini Nah 10 atau 5 atau 15 itu bisa teman-teman menghitung gitu loh Nah ketika sudah ketemu harga pasarnya maka teman-teman harus menghitung pakannya Jangan sampai pakan entok itu jatuhnya mahal Kalau dihitung-hitung kos produksinya itu tidak boleh melebihi dari harga jual entok begitu Nah itulah yang kemudian perlu diamati oleh teman-teman sendiri Sehingga nanti ketika betina entok tidak mengalami kesusahan Kalau memang dedaknya itu susah kalau misalkan di luar Jawa ini kan Luar Jawa kan kadang lahan pertanian patikan jarang Maka bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar teman-teman untuk pakannya Untuk pakan entok jadi tidak harus menggunakan bekatul atau dedak Tidak harus Pakan alternatif di alam itu banyak Sehingga bisa teman-teman manfaatkan potensi alam yang ada di sekitar Misalkan ada limbah dapur gunakan limbah dapur Ada roti bekas beli roti bekas Ada apa namanya Ampas tahu gunakan apas tahu Pokoknya jangan terpaku pada satu bahan Pokok satu bahan saja untuk pakan entok Prinsipnya begini semakin banyak Apa namanya Semakin banyak variasi pakannya itu Maka nutrisinya akan semakin bagus Ada begatul, kalau ada begatul, kalau tidak ada begatul Adanya roti BS, pakai roti BS Kalau tidak ada ya tepung Apa namanya Limbah Ampas tahu Gunakan ampas tahu Dicampur dengan limbah dapur Dicampur dengan azula Dicampur dengan rumput odot Atau macam-macamnya itu bisa dimikskan Atau daun ketelang Itu juga bagus Dimikskan kemudian dikasihkan ke entok Saya kira semakin banyak nutrisi Semakin banyak campuran pakannya Maka nutrisinya akan semakin Bagus begitu Sehingga itu yang bisa saya sampaikan Di forum sore hari ini Semoga Dari dua pertanyaan Yang saya jawab ini Bisa memberikan Wawasan baru Atau menambah hasil anak pengetahuan Bagi kita semua Bagi teman-teman yang ingin menambahkan Solusi-solusinya Bisa tulis di kolom komentar Sekian terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya